Extraordinary Weekend Movie di TransTV Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Pertanyaan Zora Pasti semua mau menanyakan Termasuk pemirsa yang ada di rumah Tentang bagaimana caranya kita salah khusus Khusus itu ketenangan Tenang-tenang Mau tenang Tenangkan diri dulu sebelum salat Bukannya salat Semua harus berhenti Perhatian-perhatian saya salat Caranya gini Sebelum takbir Ini tuntunan dari Iman Al-Ghazali Dalam kitab Merakil Al-Budiyah Kalau mau salat lebih bagus Makanya sebelum takbir Baca dulu surah Al-Ikhlas Kulhuallahu Bismillahirrahmanirrahim Salat itu sangat utama Itu supaya orang tidak Artinya tidak menyebelikan salat ya Karena salat itu Seluruh ibadah ada di dalam salat Seluruh ibadah ada di dalam Sahadat ada di dalam salat Ada ketika kita tak tayat Betul tidak? Apa lagi? Salat ya salat itu sendiri Apa lagi? Puasa ada di dalam salat? Ada di dalam salat? Ada di dalam salat kita tidak boleh makan Sakat ada di dalam salat? Ada karena sakat waktu yang kita keluarkan Waktu luang ya Kita kerja berhenti untuk salat Berarti itu sakat waktu Haji ada dalam salat? Ada Karena kita mengenai kiblat Jadi lengkap sudah itu salat Subuh, duhur, asar, maghrib Itu Lima waktu ini Luar biasa Minta maaf Lima waktu ini ibarat Panca indera kita Subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Panca indera kulit Merasakan dua Halus, kasar Kasar, halus Duhur berapa rakaat? Berapa yang didengar Panca indera perdengaran? Satu Dua Tiga Empat Betul tidak? Asar berapa rakaat? Berapa yang dicium? Empat juga Maghrib berapa rakaat? Kenapa tiga? Pengelihatan cuma tiga yang bisa dilihat Depan, kanan, kiri, belakang tidak bisa Isa berapa rakaat? Empat Kenapa empat? Karena lidah hanya merasakan Empat Asin Asar Panis Pahit Betul tidak? Ustaz Iya setelahkan ada apa? Ini ngomong-ngomong Ini kan meninggalkan sholat Meninggalkan sholat Ini aku gak sebut Tapi di pergaulan kita Ada beberapa Orang yang Menganggap Sholat itu Dengan dia cuma mengingat Ini azan Oh ini waktu sholat zuhur Dia udah cukup gitu Tanpa perlu melakukannya Itu gimana? Oh Hanya sekedar mengingat Apakah bisa diterima Kalau hanya sekedar mengingat? Karena tujuan sholat adalah Untuk mengingat Allah Baik Kalau begitu Ada kue di tangan saya Lihat saja Kau sudah merasakannya? Kalau begitu Saya ambil kembali Kenyati gak? Ibarat seperti itu Please deh Harus dilaku Iya Karena budu Iya Sembah dulu baru minta Kerja dulu baru tenda tangan Please deh Ada salat patuh sebagai kewajiban Dan ada salat sunat sebagai penambal Sempat salat kita ada yang tidak beres Maka salat sunat lah yang menutupinya Luar biasa itu salat Ada Silahkan Pak Ustadz Ada yang mau saya tanyain Pak Ustadz Ya Ini kita bicara soal Salat jumat ya Pak Ustadz Oh mantap Kan kalau dalam Islam itu Bagi kaum muslim yang meninggalkan salat jumat tiga kali berturut-turut Nah itu kan disebut kafir ya Iya Kalau perlu pakai anus aja ya Terus bagaimana dengan Seperti orang yang bekerja Sebagai nelayan Dia berbulan-bulan di laut Yang dimana disitu gak ada masjid Pak Ustadz Oh gitu Itu gimana? Mau tau bagaimana dengan salatnya Orang terlalu sibuk sampai melayan dan sebagainya Bagaimana dengan salat jumat mereka Mau tau? Mau tau? Setelah yang lewat ini Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah